Halo calon Malikus Alemuda, pada tau gak nih jalur masuk seleksi nasional berbasis tes atau SNBT besok tanggal 5 April 2024 adalah pendaftaran terakhirnya loh. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki akunnya ya. Nah buat teman-teman yang belum mendaftar masih bisa loh caranya mendaftar akun SNBT yang dapat dilakukan melalui portal SNPMB di sini. Setelah teman-teman melakukan pendaftaran pastikan ya mengisi biodata yang sesuai dan diminta. Kemudian apabila teman-teman memiliki hambatan visual lainnya atau tunanetra teman-teman wajib mengunggah surat pernyataannya. Nah setelah itu teman-teman juga sudah bisa memilih program studi mana nih yang teman-teman minati dan juga tempat mana yang akan teman-teman ikuti untuk pelaksanaan UTBK. Kemudian teman-teman juga diharuskan melakukan pembayaran sebesar 200 ribu rupiah dan yang terakhir mengunduh kartu perserta UTBK SNBT. Tapi yang paling penting teman-teman ada info terbaru nih yang sudah lulus SNBP tidak boleh lagi mendaftar di SNBT. Eh jangan lupa dicatat ya pelaksanaan UTBK akan dilakukan dalam dua gelombang. Untuk gelombang yang pertama dilakukan pada tanggal 30 April 2024 dan tanggal 2 sampai 7 Mei 2024. Sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 20 Mei 2024. Nah untuk pengumumannya sendiri akan diumumkan pada tanggal 13 Juni 2024. Tapi yang terpenting yang terakhir adalah pengunduhan sertifikat UTBK SNBT yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni sampai dengan 31 Juli 2024. Untuk informasi lebih lanjut jangan lupa kunjungi laman resmi di bawah ini. Nah jangan lewatkan ya kesempatan mengikuti UTBK SNBT 2024 ini ya. Kami tunggu di Universitas Malikusaleh.